CCTV merekam kejadian Brigadir J masuk kamar istri Ferdi Sambo, Irjen Dedi berkata Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kepala Divisi Umas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan isi rekaman kamera pengawas atau CCTV Di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo bakal dibuka Rekaman CCTV itu sudah diperoleh oleh tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo dan sedang diperiksa di laboratorium forensik Irjen Dedi pun mengatakan video itu bisa mengungkap secara jelas Tentang konstruksi kasus yang menewaskan Brigadir J yang sebelumnya disebut baku tembak dengan Barada E Akan tetapi dia enggan memerinci beberapa jumlah CCTV yang ditemukan Serta apakah video tersebut merekam kejadian Brigadir J masuk ke kamar istri Ferdi Sambo Jangan terlalu detail kalau detail itu masuk materi penyidikan Ucap mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu Itu nanti akan dibuka di pengadilan karena bukti itu harus diuji dan dipertanggungjawabkan penyidik di hadapan hakim Lanjut Dedi Sementara itu Direktur Penyidikan Tindak Pidana Umum Dirti Pidung Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi Menyebut bukti baru rekaman CCTV yang ditemukan Barada E di laboratorium forensik Ada beberapa hal yang harus dilakukan disinkronkan dan kalibrasi waktu beber Andi Andi menuturkan kadang-kadang ada tiga CCTV di satu titik yang sama tetapi waktunya bisa berbeda-beda Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri Ujar Andi Selain itu penyidik telah menyetujui permintaan keluarga untuk dilakukan otopsi ulang atau eskumasi Dengan penggalian mayat guna memperoleh keadilan Proses eskumasi itu belum dijadwalkan tetapi Andi menyebut akan dilakukan secepatnya Guna menghindari proses pembusukan mayat Dalam proses eskumasi mungkin nanti bisa akan kami update kembali untuk jadwalnya Kata Jenderal Bintang 1 itu Sebelumnya polisi menyebut Brigadir Nofriansyah Yoswa Hutabarat atau Brigadir J Tewas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah dinas ekskadif propam Polri Irjen Verdi Sambo Versi polisi insiden itu dilatar belakami dugaan pelecehan seksual Dan penodongan pistol oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati Istri dari Verdi Sambo Kapolri mencopot 3 perwira Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot 3 perwira tinggi Dan menengah Polri pasca kematian Brigadir J Mereka ialah Irjen Verdi Sambo Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budiherdi Susianto Irjen Verdi Sambo merupakan perwira tinggi yang pertama menjadi tumbal kasus kematian Brigadir J Penonaktifan Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan Kata Kapolri saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri Lalu Brigjen Hendra Kurniawan dicopot dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal Atau Karopaminal Divisi Propam Polri Penonaktifan 2 perwira polisi itu merupakan tindak lanjut Atas gelar perkara kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo Terakhir Kombes Budiherdi Susianto dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan Pencobotan jabatan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi diumumkan oleh Kadifumas Polri Irjen Deddy Prasetyo Pada malam hari ini Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budiherdi Susianto Kata Deddy di Mabes Polri pada Rabu malam Akhirnya terungkap fakta sebenarnya isu selingkuh Brigadir J dan istri Verdi Sambo Agak sensitif Akhirnya terungkap isu perselingkuhan Brigadir J dan istri Irjen Verdi Sambo Putri Jendrawati Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif Diketahui kasus tewasnya Brigadir J yang disebutkan polisi ditembak Baradae Kini tengah disorot Peristiwa ini terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo Putri Jendrawati Meredar kabar peristiwa ini dipiju karena diduga Brigadir J selingkuh dengan istri Verdi Sambo Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budiherdi Susianto menjelaskan soal isu perselingkuhan Antara Brigadir J dan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo Pihak kepolisian kata Budi tidak dapat mengungkap kebenaran isu tersebut ke publik Lebih lanjut isu tentang adanya hubungan asmara antara Brigadir J dengan istri Verdi Sambo itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadif Propam dengan pasal persangkaan 335 dan 289 Tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum Sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan Jelas Budi dikutip dari Kompas TV Selain itu Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang ada juga membenarkan hal itu Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara Antara Brigadir J dengan istri Kadif Verdi Sambo Jadi kami tidak mau berasumsi kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP Lanjut Budi Anggota DPR Ver... Anggota DPR RI fraksi BDI Perjuangan atau BDIP Junimat Girsang Menduga ada masalah pribadi dalam peristiwa yang terjadi di rumah Irjan Verdi Sambo itu Untuk itu Junimat meminta Polri untuk mengusut tuntas misteri tewasnya Brigadir J Saya menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian ini Something wrong lah Kabar Eskrim pasti mampu mengungkap ini secara transparan dengan melibatkan ahli balistik Terima kasih telah menonton!